Seorang pengendara motor tewas setelah tertabrak pengendara motor lainnya yang bersilinder besar di jalan Boulevard Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada minggu pagi lalu. Peristiwa ini terekam oleh kamera pemantau. Inilah detik-detik peristiwa kecelakaan maut yang terjadi di depan sebuah hotel di Tangerang Selatan, Banten. Rekaman CCTV menunjukkan seorang pengendara motor jenis Matic tiba-tiba mengurangi kecepatan. Korban diduga hendak berbelok ke arah kiri. Saat itulah sebuah motor bersilinder besar tiba-tiba menghantam korban yang bernama Humayroh. Akibatnya, kedua pengendara motor terpental ke jalan. Korban meninggal dunia di tempat akibat luka parah di bagian kepala. Sementara pengendara Moge menderita luka ringan. Santika itu ada sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saudariha berhenti karena hendak berbelok ke kiri. Diduga kurang waspada, akhirnya Saudara AS menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saudariha. Akhirnya, Saudariha terpental dan mengalami benturan di kepala sehingga mengalami pendarahan di kepalanya. Akibatnya, Saudariha meninggal di TKP. Sementara Saudara AS hanya mengalami luka ringan saja. Kecelakaan maut ini sempat menarik perhatian warga. Polisi yang tiba di lokasi segera membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Fatmawati untuk diotopsi. Sementara pengendara Moge langsung dibawa oleh polisi untuk diperiksa. Pengendara Moge-nya sendiri itu masih berstatus anak, belum berstatus dewasa karena yang bisa kita lihat di undang-undang RSPA itu yang dikatakan sebagai status dewasa itu kan 18 tahun. Sementara untuk pengendara Moge sendiri itu usianya masih 17 tahun. Jadi bisa jadi dikenakan undang-undang anak begitu? Jadi untuk yang masih berstatus anak sebegitu, jika nanti memang terbukti dia melakukan pelanggaran, tetap kita akan melakukan upaya untuk diversi atau yang kita lebih tahu dengan mediasi begitu. Kita akan lebih utamakan itu. Polisi mengimbau agar pengendara selalu menjaga kecepatan kendaraannya sesuai dengan aturan dan undang-undang lalu lintas yang berlaku. Hal ini untuk kepentingan keselamatan bersama. Terlalu lambat dan terlalu kencang saat berkendara memiliki resiko kecelakaan yang sama. Selain itu, pengendara juga diimbau untuk menghindari menyeberang dengan teknik memotong jalan karena berisiko tinggi mengundang kecelakaan lalu lintas.